Assalamualaikum Gak perlu bingung nyari pekerjaan Banyak orang sukses dari Berjualan ini Rasanya enak, unik, tampilannya juga menarik Jual seribuan jadi Favorit semua kalangan Masukkan 150 gram Tepung terigu ke dalam wadah Disini aku langsung menggunakan Timbangan ya, kalau teman-teman Mau menggunakan takaran sendok Bisa sekitar 15 sendok makan Tambahkan dengan 3 siung Bawang putih 2 batang daun bawang Yang sudah kita iris-iris 1 saset kaldu bubuk Aku menggunakan yang merek Royco Rasa sapi Ini yang harga 500an ya Setengah sendok makan garam Seperempat sendok makan Lada bubuk Lalu ini kita aduk dulu Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu masukkan 400 ml Air yang mendidih Tapi kita masukkan secara bertahap Sambil terus diaduk-aduk Seperti ini Kalau nanti kita masukkan langsung Semua 400 ml Itu sebenarnya gak apa-apa ya Tapi takutnya Nanti untuk cara mengaduknya Itu lebih sulit aja Dalam mencampurnya Jadi terlihat seperti bergerindil gitu Jadi kita masukkan secara bertahap Setelah tercampur rata Tambahkan dengan 1 butir telur Berukuran sedang Ini kita masukkan Dan kita kocok kembali Kita aduk sampai rata Setelah tercampur rata Tambahkan dengan 100 gram Tepung tapioca Atau setara dengan 10 sendok makan ya Seperti biasa ya Aku juga menggunakan timbang Karena memang untuk Ukuran sendok Ukuran gelas Itu adalah ukuran yang tidak baku Jadi bisa meleset Kalau mau lebih pas Itu yang menggunakan timbangan Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Untuk tekstur hasilnya Seperti ini ya Dia memang cenderung Kental Tapi tidak akas Seperti ini hasilnya Siapkan 1 bungkus kulit pangsit Berukuran sedang Ini mau kita potong Jadi 4 bagian Aku membeli kulit pangsit ini Di tempat frozen food Satu bungkus isinya 25 lembar Harganya 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 3000 rupiah Siapkan juga Tusukan sate Ini dari bahan bambu Kita ambil satu lembar Kita ambil satu lembar potongan kulit pangsit Lalu kita isi dengan isian adonan tadi Untuk membentuknya itu cukup mudah ya Tinggal kita beri adonannya ini di bagian tengah Lalu kita kuncupkan dikumpulkan aja Untuk bagian pinggir kulit pangsitnya Jadi mudah banget Tidak perlu dibentuk yang terlalu ribet itu tidak perlu Karena nanti mau kita tusuk Ini udah selesai Aku isikan sebagian Lalu kita ambil satu tusuk sate Untuk menusuknya Itu usahakan tepat di bagian kulit pangsitnya ya Jangan di bagian tengah adonan Seperti ini Biar nanti Untuk pangsitnya ini itu tidak muter-muter ya Jadi dia bisa tetap stay gitu Seperti ini ya Jadi ditusuk itu pas kulit pangsitnya Nah kan Dia tidak muter-muter Di sini aku buat lagi Ini aku tusuk itu tidak sesuai ya Tidak di kulit pangsitnya Ini kalau kita puter Itu muter terus ya Ini siomainya Jadi nanti kalau kita goreng Nanti tidak bisa stay nanti Nanti malah muter-muter terus gitu Dan gampang lepas Setelah selesai kita tusuk Lanjut bisa langsung kita goreng Untuk menggorengnya Itu gunakan minyak yang banyak Dan juga sudah panas Tapi kita gunakan api yang sedang saja Jangan terlalu besar Kalau sudah masuk itu malah bisa kita gunakan Api yang sedang cenderung kecil Biar nanti matangnya itu merata sampai dalam Setelah kita goreng Ini adonannya mengembang ya Padahal tadi kelihatan kecil Tapi setelah kita goreng Itu bisa mengembang terlihat besar-besar Seperti ini Jual seribuan Ini untung banget Tapi kalau mau dijual dua ribuan Juga bisa ya Karena memang besar-besar Kalau sudah berwarna coklat keemasan Seperti ini tandanya sudah matang Bisa kita angkat dan kita tiriskan Bentuknya itu malah seperti menggembung besar Gini ya Padahal ini tadi kecil-kecil Untuk penyajian bisa kita beri dengan bumbu tabur Ataupun saus encer Tapi disini aku mau beri saus dan juga mayonaise Jadi untuk penyajiannya Untuk toppingnya itu sesuai selera saja Untuk rasanya itu gurih Kalau baru selesai kita goreng seperti ini Bagian luarnya kulit pangsitnya itu renyah Dan bagian dalamnya itu kenyal-kenyal Dan untuk tekstur Kalau sudah dingin Tetap kenyal-kenyal Dan juga empuk ya Tidak keras Tapi untuk bagian luar kulit pangsitnya Itu sudah tidak renyah lagi Kalau teman-teman mau teksturnya renyah Itu nanti kalau ada pembeli Balu digoreng ya Jajanan berikutnya Ini adalah jajanan yang paling laris di tempatku Rasanya itu enak Gurih teksturnya kenyal-kenyal Biasa disebut dengan cilung Masukkan 250 gram tepung tapioca Atau tepung aci Atau juga bisa tepung sagu Jadi itu sama ya Ini aku pakai timbangan Biar pas nantinya Atau setara dengan 25 sendok makan Tidak terlalu munjung Tambahkan 1 saset Kaldu bubuk Aku menggunakan Royco rasa sapi Kalau teman-teman Mau menggunakan merek lain Ataupun rasa ayam Ataupun kaldu jamur Juga bisa Lalu kita aduk rata Dengan 600 ml air Masukkan airnya secara bertahap Sambil terus diaduk-aduk Biar nanti mengaduknya itu Tidak terlalu berat ya Ini pokoknya kita aduk-aduk terus Sampai tercampur rata Tidak ada yang bergerindil Setelah tercampur rata Untuk tekstur hasilnya Seperti ini ya Memang encer Lanjut kita pecahkan 1 butir telur Ini kita kocok lepas Setelah kita kocok lepas Ambil sekitar 2 sendok makan Masukkan ke dalam adonan Lalu kita aduk Sampai rata kembali Setelah tercampur rata Ini adonannya sudah siap Bisa langsung kita masak Panaskan teflon Kita olesi dulu Dengan margarin Ambil sekitar 1 centong sayur Ini ukuran kecil Kita ratakan Seperti kita Mencentak kulit lumpia Untuk bumbunya Ini pertama Aku beri dulu Dengan panir bawang 1 sendok makan Tambahkan juga Dengan saus sambal Karena aku lagi Pengen bikin yang pedas Dan tambahkan juga Dengan bumbu tabur Rasa jagung bakar Untuk bumbu taburnya Itu sesuai selera ya Mau rasa apa saja Dan kita ambil Tusuk sate Kita tusuk Dan kita gulung Hasilnya cakep banget Seperti ini Lanjut kita bikin Dengan versi telurnya Kita olesi dulu Menggunakan margarin Masukkan sekitar Setengah sendok makan Telur Ini telur Hasil dari Kocokan kita Tadi ya Yang hanya digunakan 2 sendok makan saja Lalu kita Masukkan Adonan Taburi Dengan 1 sendok makan Panir bawang Tambahkan Dengan saus Dan Bumbu tabur Rasa Jagung bakar Seperti ini Bumbu taburnya Untuk cara Menggulungnya Ini kita tusuk dulu Menggunakan tusukan sate Dan baru kita gulung Untuk menggulungnya itu Super mudah ya Langsung merekat Kayak gini Dan juga Hasilnya rapi Jadi teman-teman Sesuai selera aja ya Mau ditambah lagi Dengan telur Ataupun Seperti yang pertama Tadi Kita tidak Menggunakan telur Tapi kalau Ditambah dengan telur Rasanya itu Tambah enak Dan warnanya itu Juga Lebih menarik ya Karena ada warna Merah Kuning Seperti itu Bagi teman-teman Yang belum tahu ya Bumbu tabur Yang aku gunakan Seperti panir bawang Ataupun Bumbu tabur Yang rasa jagung bakar Ini belinya Dimana Biasa beli Di toko Frozen food Tempat jualan Para pedagang Cemilan-cemilan Pedagang keliling Kayak gitu ya Atau Kalau di daerah Teman-teman Tidak ada Itu juga bisa beli Di online shop Aja Tapi Kalaupun Masih bingung Bisa juga Bikin sendiri ya Untuk panir bawangnya Kita bikin sendiri aja Caranya juga mudah Yang penasaran Gimana cara Bikinnya Nanti linknya Aku tulis Di deskripsi Nanti tinggal Ikuti aja Step by stepnya Kalau teman-teman Mau bikin Yang versi Tidak pedas Sausnya Bisa diganti Dengan saus Tomat Jadi Sesuai Selera Saja Untuk Cara menggulungnya Ini super Simple kok ya Tinggal kita Tusuk sedikit Lalu kita Gulung Hasilnya Itu Bisa Merekat Seperti Ini Tampilannya Juga Cakep Enak Banget Kalau kita Nikmati Selagi hangat Seperti ini Untuk Satu resep Ini bisa Menghasilkan Sampai 40 tusuk Jadi Satu resep Ini bisa Langsung Jualan Rasanya Ini memang Enak banget Kenyal-kenyal Dan juga Gurih Jadi Nggak heran Kalau dari Mulai Anak-anak Sampai Orang Dewasa Pasti Suka Untuk Harga Jual Itu Sesuaikan Aja Dengan Modal Karena Memang Harga Bahan Baku Tiap Daerah Itu Berbeda Tapi Kalau Di tempat Saya Ini Sampai 3000 Tergantung Banyak Sedikitnya Telur Kalau Nggak Pakai Telur Ini Harganya Cuman 1000 Rupiah Jajanan Yang berikutnya Lumpia Labu Siam Ini Bisa Kita Jual Dengan Cara Digerobakan Atau Juga Bisa Kita Titipkan Di Warung Kantin Ataupun Juga Kita Posting Di Sosial Media Siapkan Dua Buah Labu Siam Ini Beratnya Sekitar 700 Gram Ini Kita Kupas Sampai Bersih Dulu Dan Mau Kita Belah Kita Buang Bijinya Setelah Bersih Untuk Hasilnya Seperti Ini Lanjut Mau Kita Parut Kasar Bisa Menggunakan Parutan Wortel Seperti Ini Kalau Teman Teman Mau Lebih Kecil Kecil Lagi Juga Bisa Menggunakan Parutan Keju Atau Secara Manual Dipotong Potong Menggunakan Pisau Setelah Semua Selesai Kita Parut Tambahkan Dengan 1 Sendok Makan Garam Langsung Saja Kita Campur Dengan Tangan Seperti Ini Sambil Agak Diremas Remas Untuk Menghilangkan Kadar Airnya Setelah Tercampur Rata Kita Diamkan Dulu Kurang Lebih Selama 30 Menit Sambil Menunggu Kita Mau Siapkan Dulu Untuk Bumbu Cocolannya Disini Aku Menggunakan 2 Siung Bawang Putih Dan 2 Buah Cabai Rawit Kalau Teman-teman Mau Pedas Bisa Ditambah Untuk Cabainya Kita Haluskan Dulu Gak Usah Terlalu Halus Disini Sudah Saya Siapkan 100 Gram Gula Merah Yang Sudah Saya Iris Iris Dan 10 Gram Asam Nanti Kita Mau Rendam Dulu Kita Ambil Airnya Panaskan Sedikit Minyak Lalu Kita Tumis Bawang Putih Dan Juga Cabai Untuk Menumisnya Ini Gak Usah Terlalu Lama Cukup Sampai Layu Saja Masukkan 300 Milliliter Air Langsung Saja Kita Masukkan Gula Merah Lalu Kita Masukkan Juga Asam Yang Sudah Kita Rendam Kita Ambil Airnya Tapi Asam Ini Juga Langsung Aku Masukkan Aja Biar Nanti Rasa Asam Itu Lebih Berasa Kita Tunggu Dulu Sampai Mendidih Dan Kita Tambahkan Dengan Garam Gula Pasir Dan Kaldu Bubuk Secukupnya Kita Aduk Aduk Dulu Sampai Rata Kalau Teman Teman Mau Warnanya Lebih Gelap Bisa Ditambah Dengan Kecap Manis Tapi Disini Aku Udah Cukup Ini Warnanya Jangan Lupa Untuk Koreksi Rasa Disini Aku Campurkan 1 Sendok Makan Tepung Maizena Dengan Secukupnya Air Kita Aduk Sampai Rata Setelah Itu Kita Langsung Campurkan Aja Pada Bumbu Cocolannya Saat Saat Memasukkan Itu Usahakan Langsung Diaduk Biar Nanti Langsung Menyebar Tidak Menggumpal Fungsi Dari Tepung Maizena Ini Untuk Mengentalkan Sausnya Setelah Mendidih Bisa Kita Matikan Api Tunggu Dulu Sampai Dingin Labu Siam Yang Sudah Kita Diamkan Tadi Ini Udah Keluar Banyak Banget Airnya Seperti Ini Dan Hasilnya Jadi Layu Kita Buang Airnya Dan Kita Cuci Sampai Bersih Dulu Panaskan Minyak Kita Tumis 3 Siung Bawang Putih Ini Kita Tumis Sampai Berbau Harum Setelah Itu Masukkan Labu Siam Yang Sudah Kita Cuci Bersih Dan Kita Peras Jangan Sampai Masih Ada Airnya Kita Masak Masak Seperti Ini Setelah Tercampur Rata Dengan Bawang Putih Tadi Lanjut Masukkan 100 gram Daun Bawang Yang Sudah Kita Iris Iris Untuk Perasa Masukkan Lada Bubuk Dan Kaldu Bubuk Untuk Jumlahnya Ini Sekitar Setengah Sendok Teh Dan Untuk Kaldu Bubuk Setengah Saset Yang Harga 500an Itu Aku Menggunakan Yang Merk Roiko Rasa Ayam Kita Aduk Sampai Tercampur Rata Ini Kita Masak Dengan Api Yang Sedang Saja Tidak Usah Terlalu Besar Kita Masak Sampai Kadar Airnya Itu Habis Sampai Kering Kalau Sudah Kering Seperti Ini Tandanya Sudah Matang Bisa Kita Angkat Tunggu Dulu Sampai Dingin Untuk Satu Resep Kita Membutuhkan Dua Bungkus Kulit Lumpia Untuk Satu Bungkus Ini Isi 20 Lembar Harganya Rp4.000 Jadi Untuk Dua Bungkus Itu Harganya Rp8.000 Dan Untuk Perekatnya Aku Hanya Menggunakan Campuran Tepung Terigu Dan Juga Air Disini Aku Bikin Yang Kental Seperti Ini Satu Lembar Kulit Pangshit Ini Kita Pisahkan Dulu Biar Tidak Lengket Karena Kadang Ada Yang Lengket Ambil Secukupnya Ini Kurang Lebih Setengah Sendok Makan Kita Ratakan Karena Mau Dibentuk Memanjang Seperti Ini Lalu Kita Lipat Seperti Biasa Seperti Kita Membuat Lumpia Atau Risol Dan Untuk Perekatnya Langsung Aja Kita Oleskan Di Bagian Pinggir Ujungnya Hasil Hasil Rapi Cakep Banget Nah Ini Aku Sudah Dapat Sebagian Ini Bisa Langsung Kita Goreng Nanti Kita Goreng Sambil Kita Melipat Proses Yang Lainnya Panaskan Minyak Goreng Secukupnya Memang Untuk Menggoreng Ini Minyaknya Harus Lumayan Banyak Setelah Minyaknya Panas Baru Kita Masukkan Kita Goreng Dengan Api Sedang Sampai Mata Dengan Cara Ini Lebih Efisien Dan Juga Lebih Hemat Waktu Apalagi Nanti Kalau Kita Dapat Pesenannya Itu Banyak Jadi Kita Menggoreng Sekaligus Kita Juga Bisa Dalam Membentuknya Jadi Tidak Harus Kita Bentuk Dulu Sampai Selesai Setelah Itu Baru Kita Goreng Tapi Juga Harus Kita Cek Sesekali Kita Balik Takutnya Nanti Gosong Setelah Matang Untuk Warnanya Kuning Kecoklatan Keemasan Seperti Ini Bisa Kita Angkat Dan Kita Tiriskan Kalau Sudah Matang Seperti Ini Tinggal Kita Masukkan Kembali Yang Sudah Kita Lipat Jadi Lebih Menghemat Waktu Untuk Meniriskannya Usahakan Kita Masukkan Ke Dalam Wadah Dengan Cara Berdiri Seperti Ini Bagian Bawahnya Kita Beri Tisu Atau Kertas Biar Nanti Minyaknya Itu Tiris Dan Tidak Banyak Menyerap Minyak Untuk Ide Jualan Bisa Kita Kemas Dengan Plastik Mika Seperti Ini Bagian Bawahnya Kita Beri Dulu Dengan Kertas Minyak Untuk Harga Jual Itu Sesuaikan Aja Dengan Modal Tapi Kalau Di Tempat Saya Ini Per Bijinya Bisa Kita Jual Rp. Jadi Untuk Satu Porsi Ini Saya Jual Rp. Rp. Dapat 5 Biji Untuk Saus Cocolan Yang Sudah Kita Buat Tadi Kemas Juga Kedalam Plastik Seperti Ini Biar Lebih Menarik Tambahkan Juga Dengan Label Selain Menambah Daya Tarik Juga Kalau Ada Yang Pesan Langsung Menghubungi Kita Rasanya Itu Enak Banget Apalagi Kalau Disiram Dengan Saus Cocol Rasanya Gurih Manis Seger Dan Juga Ada Pedas Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Video Ini Menginspirasi Sampai Jumpa Di Video Kita Berikutnya See you